Intro Yo Legends, balik lagi di channel kesayangan kalian semua Tempatnya pesulap profesional duduk nongkrong sambil Ngobrolin sulap Seperti biasa, Rinku udah balik lagi ke harapan kalian semua Hari ini, gue udah bawain satu teknik terbaru yang kalian harus pelajari Namanya adalah The Ross Bertram Change Nah, sesuai dengan namanya nih Ross Bertram Change Ada change-nya di belakang Artinya apa? Perubahan Change artinya perubahan Hari ini kita bakal belajar gimana caranya ngerubah kartu Jadi gini Ini teknik klasik Tapi jangan menganggap remeh teknik klasik Jadi satu pak kartu bakal kita shuffle And then, gue bakal asumsi Kartu sembilan ketupat adalah kartu pilihan kita hari ini Nah, jadi ini bisa dari tangan-tangan Bisa nggak, terserah Nggak ada masalah sama sekali Sembilan ketupat adalah kartu penonton Bayangin seperti itu Satu pak kartu bakal gue bikin kipas seperti ini Sembilan ketupatnya bakal gue hilangin kurang lebih di tengah-tengah Satu pak kartu just like that Perhatikan baik-baik, kita bakal pakai kartu Joker kali ini Joker adalah kartu wild card Alasan kenapa kita selalu dikasih kartu Joker Di dalam setiap pembelian kartu Adalah untuk menggantikan kartu yang hilang Paham nggak maksud gue, ya kan? Perhatikan baik-baik kartu Jokernya Watch Satu, dua, yang ketiga nih Kartu Joker ini berubah jadi kartu Sembilan ketupat Just like that Dan gue bakal ajarin kalian semua Gimana cara yang ngelakuin teknik sederhana ini Sesaat lagi Di sini aja Siapin dua lembar kartu Dan pastikan dua lembar kartu yang kalian siapkan itu bener-bener kontras Di sini gue punya Asekop dan King Hati Ini dua kartu yang bakal kita pakai Jadi kalau misalnya King Hati mau berubah ke Asekop Hasilnya kontras Asekop mau berubah ke King Hati Hasilnya juga kontras Jadi nggak ada masalah sama sekali Kita bakal belajar Tiga teknik Untuk memegang dua lembar kartu Seakan-akan satu lembar kartu Ini tiga teknik yang sederhana banget Perhatikan baik-baik Yang pertama yang namanya The Flip Pegang kartunya Di tangan lo seperti ini Jempol di pinggir Terluncuk di depan Tiga jari ada di pinggir seperti ini Habis itu Yang bakal kita lakuin adalah Kita bakal pegang kartunya Dan kita bakal balik kartunya Di telapak tangan seperti ini Dan perhatiin baik-baik nih Semua jari yang ada di sini nih Itu fungsinya itu jelas banget Jempol untuk ngerapiin sisi sebelah sini Terluncuk buat ngerapiin sisi yang di sini Dan di belakang otomatis Kalau teken kan otomatis Ini rapi, belakang pasti rapi Tiga jari untuk bikin Semua kartunya itu rata Jadi lo belajar untuk ngebalik kartunya Just like that Nah yang kedua yang bakal gue ajarin ke kalian semua Namanya The Troll Perhatikan baik-baik Gue bakal pegang kartunya seperti ini Fokus dengan pojokan Yang tidak memiliki indeks Nah kalau kalian gak tau indeks yang mana Indeks adalah sisi Tinta kecil di sini Jadi kalau misalnya kalian liat Asekop yang kecil di sini Ini namanya indeks Fokus dengan pojokan Yang tidak memiliki indeks Jadi gue bakal pegang di sini Dan di sini Ya Abis itu gue bakal pake jari tengah gue nih Untuk puterin kartunya Di sini ya Menjadikan jempol dan jari manis gue itu sebagai poros Untuk berputarnya dua kartu ini Ya Jadi kalau ke daeran depan nih Keliatannya seperti ini Satu, dua seperti ini Ya Keliatan? Sekali lagi Sekali lagi ya Bam, bam Seperti ini Ya Ada orang yang mungkin lebih nyaman di tangan kanan Kalau di tangan kanan sama aja Ya Fokus kalian adalah di pojokan Yang ada indeksnya Right Abis itu kalian pake jari Tengah kalian Untuk puter kartunya Just like that There you go Ya gak perlu pusing Tinggal dibalik aja Nah yang ketiga Dan yang terakhir Bakal gue ajarin ke kalian semua Adalah metode yang sebenarnya Cukup populer di tahun 50-an Ya kan? Dan metode ini mungkin yang paling simple Dua kartu dipegang seperti ini And then lu cuma oper dari tangan ke tangan Seperti ini Ya Jadi lu tunjukin kartu ke orang-orang Kalau lu punya kartu Asekop di sini Perhatikan baik-baik Kartu Asekopnya Dan perlu kalian ingat Teknik yang bakal kita pelajarin hari ini The Ross Bertram Change Adalah teknik yang sebenarnya Lebih suitable Untuk permainan sulap parlor Ya Jadi parlor itu adalah Permainan sulap yang sedikit lebih jauh Ya Dengan penonton kita Ya Jadi kurang lebih seperti itu Jadi gue ulang lagi Untuk teknik terakhir Dua jadi di sebelah sini Jempol di belakang Right And then yang lu lakuin adalah Lu tinggal oper kartunya Dari tangan ke tangan Bakal sedikit ada Imperfection Bakal sedikit ada yang miring Ya Tapi ingat Ketika lu berasa Penontonnya cukup jauh Dan kartunya selalu bergerak Gue rasa teknik ini adalah Teknik yang cukup aman Untuk kalian coba Nah Kalau kalian udah mengerti Sekarang kita masuk ke Teknik yang lebih mendalam lagi Sekarang kita masuk ke Teknik kedua Di dalam trik yang satu ini The Tenkai Palm Ya kan Perhatikan baik-baik Pegang kartunya Kita belajar dengan satu kartu dulu Pegang kartunya Di pojok atas Ya kan Jadi tergantung Nanti kalian mau Tenkai pakai apa Kalau misalnya kalian berasa Mau palming pakai tangan sebelah sini Pegang kartunya di pojok sebelah sini Kalau kalian berasa Pengen palming kartunya di tangan sebelah sini Pegang di tangan sebelah sini Ya kan Kalau gue pribadi Gue pegang dan umpetin kartunya Di tangan sebelah sini Jadi gue bakal pakai Tangan sebelah sini Ya kan Pojok yang sebelah sini Perhatikan baik-baik Jari tengah Jari tengah Bakal tarik ke belakang kartunya Ya kan Telunjuk dan jempol gue Bakal jadi poros Nah jadi ketika gue tarik nih Lihat gak Gerakannya itu adalah Dia akan melintir masuk ke dalam Dan dia akan masuk ke posisi Otomatis di tengah-tengah Telapak tangan gue Tenkai palm yang bener Ya Posisinya itu ada di tengah-tengah Telapak tangan Ya Dan tidak melewati jari Kalau lo melewati jari Kayak gini nih Itu udah pasti salah Ya Dia harus ada di belakang Telapak tangan And then jempol Itu harus bisa nahan Seperti ini Ya Ini adalah posisi Tenkai palm yang bagus Jangan seperti ini Ya Jangan seperti ini Ya Dia harus rata Seperti ini Ini adalah posisi yang ideal Yang kalian mau Kalau kalian udah mengerti Sekarang kita belajar Pakai dua lembar kartu Perhatikan baik-baik Dua lembar kartu yang kontras Asekop dan King Hati Lagi-lagi akan kita gunakan Untuk pelajaran kali ini Punggung kartu Menghadap ke penonton Ya Ini gue pake metode baku Dua kartu gue pegang Selaligus Punggung kartu menghadap ke penonton Dua jari ada di pojokan sebelah sini Kenapa gue pake tangan sebelah sini Ya Pojokan sebelah sini Karena gue bakal paming Dengan tangan sebelah sini Perhatikan baik-baik Pegang seperti ini Ya kan Di mata penonton Di mata penonton Keliatan itu Lo cuma ngoper kartu Dari tangan ke tangan tuh Bener gak? Lo cuma keliatan kayak ngoper kartu Dari tangan ke tangan Ya Gue pengen Kalau kalian latihan Gak ada putusnya Gerakannya gak ada putus Mulus Ya Dan bersih Nah Sekarang kita masuk Sedikit lebih detail ke tekniknya Perhatikan baik-baik Yang gue bakal ngelakuin ini Perlahan-lahan Dan gue bakal putus Ya metodenya Tapi ketika kalian praktekin Latihan depan kaca Jangan sampai putus gerakannya Ya Liat baik-baik nih ya Gerakannya sama aja Lo bakal pegang sedikit lebih longgar Ya kan Lo bakal tarik ke belakang kartunya Begitu dia udah masuk ke posisi Tengkai Perhatiin bagaimana sisi sebelah sini Hampir menyentuh telapak tangan gue Lo bakal pakai tangan sebelah sini Untuk ngambil kartunya Tarik dia keluar ke samping And then lo tahan kartunya Just like that Abis itu lo bakal pegang kartu king hatinya Di pojokan Ya seperti ini Dan Tangan ini kan sekarang megang kartu nih Gak ada salahnya tangan ini nih Tangan ini Megang kartu king hatinya juga Ya jadi keliatannya Posisi lo jauh lebih alaminya Ya kan Nah kalau kalian udah mengerti nih Latihan berkali-kali teknik yang satu ini Sekarang kita masuk ke Perubahan warnanya Nah buat teman-teman yang mengalami kesulitan Ketika mempelajari Tengkai Biasanya ada dua masalah Yang pertama Mungkin tangan kalian terlalu kecil Untuk ngelakuin teknik itu Itu yang pertama Yang kedua bisa jadi Emang kartunya yang Terlalu besar untuk tangan kalian Nah apapun itu masalah kalian Mungkin salah satu solusinya Adalah kartu dengan ukuran Bridge size Nah kalau kalian gak tau kartu ukuran bridge size Bridge size adalah ukuran yang sedikit lebih kecil Daripada kartu pada umumnya Nah otomatis Ketika kalian mendapatkan kartu yang sedikit lebih kecil Semua teknik yang kalian lakukan Itu juga akan jauh lebih mulus Ya kan Perhatikan baik-baik Ketika gue ngelakuin Tengkai itu Gerakan itu akan jauh lebih Streamline Ya kan Ketika gue harus ngumpetin kartunya Tangan gue posturnya akan jauh lebih relax Kenapa? Karena kartunya lebih kecil Dan karena kartunya lebih kecil Anglenya juga sedikit lebih baik Dan ketika lu eksekusi tekniknya Semuanya juga bakal jauh lebih mulus Kalau kalian butuh kartunya nih Ntar gue bakal taruh link di bawah Di description Sekarang kita masuk ke tekniknya Perhatikan baik-baik Gue bakal asumsi penonton ada di sebelah sana Ya Gue bakal kasih ati kartu King Hati Right Abis itu gue bakal masuk ke teknik Ngumpetin kartunya di dalam Tengkai Seperti ini Ya kan Nah yang gue pengen fokusin disini adalah Bagaimana cara gue memegang kartu King Hati nya Perhatikan baik-baik Jari tengah gue bakal ada di belakang King Hati Posisinya agak sedikit diagonal Seperti ini Jempol bakal ada di atas Telunjuk gue bakal Pegang sisi kartu 11 ini Bukan di bawah Bukan di atas Tapi tepat di sisinya Seperti ini Ya kan Nah jadi semuanya itu terjadi Just like that Nah kalau bisa nih Ya ini sedikit tips buat kalian semua Jari ini nih Posisinya itu kalau bisa sedikit ditutup Seperti ini Biar gak bocor dari depan Ya Nah dari sini nih Yang bakal terjadi adalah Gue bakal pura-pura gosok sekali Dua kali Ya kan Dan yang ketiga nih Gue bakal taruh pojokan Ketemu pojokan Ya ini gue jempol Harusnya gue ngangkat ya Ini cuma untuk tujuan penjelasan doang Pojokan ketemu pojokan And then gue bakal Dorong kartunya Just like that And then jari ini Dan jari ini Fungsinya adalah untuk ngerapiin Kartunya Just like that Ya kan Sekali lagi Ya Penonton ada di sebelah sana Dari sini Ambil kartunya Bam Gue pegang kartunya disini And then gue betulin posisi jari gue Lihat gak tuh Bagaimana gue membetulkan posisi jari gue Gosok sekali Gosok dua kali And then yang ketiga nih Just like that Dari depan sekali lagi Ting hati Ya kan Gue sikat keluar kayak gini Sekali Dua kali Yang ketiga nih Gue ubah kartunya Just like that There you go Selamat mencoba